Intro Memasuki hari kedua proses pencarian mahasiswa Universitas Kristian Indonesia atau Ukita Raja yang tenggelam di sungai Teterea Ulusalu, Kecamatan Salu Putih, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Saat melakukan penelitian hingga saat ini belum ditemukan Mahasiswa Fakultas Mesin Angkatan 2018 di Ukita Raja tersebut diketahui bernama Nelwan Patola, 25 tahun, berasal dari RT Panda, Lingkungan Lali, Kelurahan Benteng Ambeso Kecamatan Gandang Batu, Silanan, diduga terseret derasnya air sungai Raja Rabu 27 Juli 2022, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah saat berusaha mengambil topi yang terseret arus Walau sejak tenggelam ratusan warga yang berada di lokasi berusaha menyelam dan mencari korban ke dalam dasar sungai, namun kondisi air sungai yang deras dan penuh dengan batu-batu yang cukup tajam dan membahayakan para relawan, membuat pencarian korban di hari kedua ini belum membuahkan hasil Sementara tim SAR gabungan baik dari Balsarna, Spalopo, BPBD Tanah Toraja dan Organisasi Pecinta Alam Anak Kerimba Toraja dibantu ratusan warga yang melakukan penyisiran di lokasi yang diduga menjadi tempat tenggelamnya korban Masih terkendala derasnya air sungai Bersama-sama dengan koordinasi dengan tim BASARNAS dari Palopo kami ulang melakukan penyisiran suai, tetapi sampai jam ini juga belum membuahkan hasil Di samping itu, upaya yang kami lakukan penanganan untuk keluarga korban dan sudah kami koordinasi dengan pemerintah setempat untuk menyiapkan tempat penginapan baik dari pos, tenter dari BPBD, kami sudah bersiapkan untuk pulang dar korban dan masyarakat yang memiliki simpetisan untuk mencari korban memang derasnya air sungai dan kedalaman sungai yang menyebabkan pencerahan kesulitan penyebabnya korban adalah mahasiswa wikib yang ingin mengadakan penelitian untuk incir air pada saat pemasang peralatan, mungkin yang bersangkutan tergelincir sehingga jatuh dan sulit untuk bekenal Selain melakukan pencarian, tim BPBD Pemkap Tanatoraja juga mendirikan posko di lokasi pencarian korban guna memudahkan koordinasi terkait perkembangan dan kendala dalam proses pencarian di radius 2 km dari posisi korban tenggelam Dari Tanatoraja, Sulawesi Selatan, Asri Jurnal TV mengabarkan